Seorang sopir truk mendatangi petugas di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia adalah salah satu dari ratusan sopir pengangkut logistik yang menggelar aksi protes di checkpoint COVID-19 di Terminal Sri Tanjung Kalipuro lantaran diwajibkan menjalani rapid test secara mandiri. Para sopir mengaku keberatan dengan rapid test secara mandiri sebab mereka harus mengeluarkan biaya 300 hingga 400 ribu rupiah untuk menjalani rapid test. Rapid test ini wajib dijalani setiap tujuh hari sekali meski sopir telah melakukan tes serupa di daerah asalnya. Kita tiap hari itu jalan dari Jakarta sampai ke Lombok. Itu hampir satu minggu sekali. Dan kalau caranya begini kan kita berat cok. Mas itu gak mau tahu. Yang penting sampai di tempat. Biaya pun berapa, kita nanti yang keluar. Dan di rumah nanti gak makan nanti kita berangkat. Kalau lama-lama begini kita bukan mati corona, mati kelaparan nanti keluarga ini. Meski sudah diprotes para sopir, pihak dinas perhubungan Provinsi Bali menyatakan tetap akan menghapus rapid test gratis. Kita dalam proses transisi yang tadinya rapid itu dilakukan oleh pemerintah, sekarang secara bertahap itu semua pelaku perjalanan itu memang harus rapid secara mandiri. Ini tentu saja ada yang menanggung jawabin kan. Jadi pihak pemilih kendaraan, pemilih muatan juga harus ikut bertanggung jawab bersama-sama. Jangan semuanya diubatkan kepada sipir. Akibat aksi mogok para sopir, sejumlah truk pengangkut logistik memadati terminal checkpoint hingga ke jalan raya sejauh 2 km. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur